Kasus yang pertama akan kita sampaikan terkait dengan perkembangan penanganan pengeroyokan terhadap petugas yang sedang melaksanakan pengamanan unjuk rasa di depan gedung DPR-MPR yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 yang lalu. Jadi terkait dengan kasus ini tentunya kita semua sudah mengetahui beberapa hari lalu kita sudah menyampaikan bahwa Polda Mitro sudah menetapkan beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan adalah menggunakan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 karena menggunakan senjata tajam dan ini sedang berproses artinya mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan. Kemudian hari ini akan saya sampaikan terkait dengan perkembangan pengeroyokan ya perkembangan pengeroyokan ya itu artinya ada penambahan tersangka yang berhasil ya kita ungkap berdasarkan tentunya hasil daripada CCTV yang membuktikan bahwa pengeroyokan yang dilakukan terhadap korban HKPP dermawan Karu sekali ini lebih daripada satu orang. hari ini saya menyampaikan bahwa para tersangka yang sudah kita tahan dan kita tetapkan menuju sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan saat ini ada lima orang yang pertama adalah AS kemudian ini umur 18 tahun perannya adalah mengejar, menarik, dan memukul korban menggunakan tangan kosong kemudian yang kedua WH umur 35 tahun ini perannya memprovokasi mengejar dan memukul korban kemudian yang ketiga adalah DH umur 23 tahun ini perannya mengejar, memukul, dan menendang korban kemudian yang keempat ACH umur 29 tahun perannya memukul korban dengan menggunakan kayu kemudian yang kelima MBK umur 23 tahun peran mengejar, menarik, dan memukul korban dengan tangan kosong kemudian kita ketahui para tersangka ini melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban AKBP Darmawan Karuskali yang sedang bertugas tentunya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.